Dulu Arab namanya masih jazira Arab, miskin, kere, tidak ada minyak yang ditemukan. Kere! Tapi ketika minyak bumi ditemukan, Arab menjadi merubah, menjadi sangat kaya raya. Dan saksikan apa yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan di Arab sekarang ini. Arab Saudinya, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, serta Yemen. Lihat, masing-masing sedang berlomba-lomba, membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, mewah-mewah, pencakar langit. Dan jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kemudian lihat, Rasulullah mengatakan, Tidak akan terjadi kiamat, sampai negeri Arab mulai dituruni oleh salju. Tidak ada satupun dunia yang bisa menutup fakta ini. Tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang tidak percaya. Seperti kata Sheikh Saud Shuren, salah seorang imam Masjidil Harab, saat 2011, beliau berkhutbah berapi-api di hari Jumat, mengatakan, Ya ma'asyar al-muslimin, Ya ummat Muhammad, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, apakah ada di antara tanda yang paling terang? Tanda-tanda tentang dekatnya kiamat seperti yang kalian saksikan hari ini. Lihat, Arab sudah mulai dituruni oleh salju. Mu'ad bin Jabal diajak oleh Rasulullah jalan-jalan ke daerah Tabuk, dan Rasul berkata, Hey Mu'ad, perhatikan baik-baik, kiamat sudah sangat dekat kali akan terjadi jika daerah ini sudah mulai dituruni salju. Mulai 2009, mulai 2009, sampai sekarang salju makin tebal. Salju makin tebal turun di daerah Tabuk, terus sampai ke Riyad. Bahkan antara Mecca dengan Medinah, dalam satu bulan ke depan, kita akan menyaksikan kembali timbunan salju semakin tinggi. Ini adalah pertanda yang sangat terang. Kemudian Rasulullah juga bersabda, di dalam hadis sedangkan oleh At-Turmudi dan Al-Baihati. Setelah Rasulullah, hadisnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Tidak akan pernah terjadi kiamat, sampai Sungai Ofrat mengering, dan nanti akan ditemukan gunung emas di dalam perut bumi irang. Ibarat Allah, 12 Februari tahun 2013, di New York Times, diumumkan apa yang dinyatakan dan dirilis resmi dari NASA, bahwa para pakar dan ahli mereka mengatakan, Sungai Ofrat sudah menyusun airnya 60%. Dan menurut analisa, para pakar dan ahli kami kata NASA, 2014, Sungai Ofrat akan kering total. Ternyata benar. Maret 2014, Sungai Ofrat sudah tidak berair sama sekali. Yang paling unik adalah, kita bacakan hadis tadi sempurna. Ketika Sungai Ofrat itu mengering, kalian akan dikejutkan, dengan penemuan gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi irang. Ada suatu hantaman dan getaran besar, yang menjadikan gunung itu akan mencogok, akan muncul, akan tampil ke permukaan. Fayaqtatilun nasu'aleh, fayuqtalu kullu mi'ah tis'atun wa tis'un. Akan membawa senjata seluruh laki-laki yang akan ada di muka bumi ini. Dan mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Setiap mereka berkata, dalam berkata itu, dalam setiap seratus orang yang berperang di sana, akan terbunuh sembilan puluh sembilannya. Seluruh mereka berkata. Fayaqtulu la'anli, la'wayaqtulu kullu rajulim minhum la'anli akunu anna ladhi. Anju, semoga sayalah yang selamat. Saudara-saudaraku hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Perhatikan, George Walker Bush, dalam pidatonya yang sangat bersemangat di depan gedung putih, beliau mengumumkan bahwa, satelit kami, satelit kita, telah menemukan potensi emas yang sangat besar di negeri Iran. Amerika Serikat, selaku polisi dunia akan memastikan emas ini, tidak akan terjatuh ke tangan-tangan, negara-negara, dan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Lihat fakta yang kita temukan. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai mengering sungai Al-Frat, lalu gunung emas ditemukan di bumi Iraq. Dan hari ini, dunia telah menyaksikan fakta itu. Wahaihamba Allah yang kami muliakan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan terjadi kiamat, sampai terjadi perselisihan, di antara keluarga kerajaan yang memimpin Hijaz. Berarti Arab Saudi sekarang. Bila kalian telah menyaksikan perselisihan, di antara anggota keluarga kerajaan, maka dekatlah bencana-bencana terjadi di tengah-tengah mereka, dan gempa demi gempa. Seluruh mata dunia menyaksikan, apa yang terjadi dalam dua minggu terakhir. Mulai dari 4 November 2017. Kita menyaksikan apa yang terjadi. Adakah yang berani membantah? Apa yang sedang terjadi di kerajaan Arab Saudi hari ini? Ibar Allah yang kami muliakan, penangkapan puluhan pangeran, penangkapan menteri-menteri dan mantan menteri-menteri, atas nama korupsi dan segala macamnya. Kemudian, bahkan dalam 24 jam, dua orang pangeran, terbunuh hanya dalam 24 jam, di Arab Saudi. Kita juga menyaksikan dalam waktu 2-3 hari belakangan ini, bagaimana bencana-bencana dan musibah mulai terjadi di Arab Saudi hari ini. Ibar Allah yang kami muliakan, angin topan yang sangat mengerikan, badai serta banjir yang sangat dahsyat di gedah, serta banjir yang menggenangi sekitar Ka'bah. Bagaimana yang akan terjadi ke depan? Keributan akan semakin panas di dalam petuguh kerajaan, dan itu adalah tanda-tanda asal zaman yang sangat terang. Ibar Allah, semoga Allah berkahi kita semua. No, 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 no Terima kasih.